. Jadi izin melaporkan terjadi TK65 di Pasar Simpang Dago. Masih dalam penanganan pihak pemeram kebakaran kota Bandung. Demikian laporan sementara. Sejumlah ruko di Pasar Simpang Dago, kota Bandung dilalapsi jago merah pada Jumat 26 Juli 2024. Sebelumnya, informasi kebakaran terjadi sekira pukul 15.26 waktu Indonesia Barat, para pedagang berbondong-bondong mengalamatkan barang dagangannya. Dari pantauan tribunjabar.id, para petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api. Salah seorang pedagang, asep yang berada di lantai 2 mendengar teriakan kebakaran yang berasal dari lantai 1. Begitu ia mendengar teriakan tersebut, secara spontan langsung melarikan diri dan melihat api di lantai dasar sudah membarak. Asep menuturkan, mulanya api hanya membakar 1 kios saja namun tak lama setelah itu merembet ke kios lainnya. Sedikitnya, Sejumlah 14 mobil pemadam kebarakan dikerahkan untuk memadamkan api yang membakar kios. Kabit kesiap siagaan operasi pemadaman dan penyelamatan Diskar PB Kota Bandung Yusuf Hidayat, mengatakan, ada dua kios terbakar yakni penjual batagor dan sendal serta warung kelontongan. Adapun penyebab dari kebakaran ini masih dicari tahu lebih dalam. Kebakaran di pasar simpang dagu ini menyebabkan kemacetan di area tersebut dan menjadi tontonan warga sekitar.